Untuk mengerjakan sol seperti ini, maka kita harus bisa melakukan pembagian untuk polinomial. Nah, di sini kita harus menentukan sisanya. Nah, sekarang untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pembagiannya terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat bentuk seperti ini dulu, dengan yang berwarna biru di sini itu adalah pembaginya. Sedangkan yang berada di dalam sini itu adalah polinomial yang akan kita bagi. Nah, kita perhatikan untuk X pangkat terbesarnya terlebih dahulu untuk polinom yang akan kita bagi. Nah, di sini pangkat terbesarnya itu adalah pangkat 3, X pangkat 3 di sini. Koefisien dari X pangkat 3-nya itu adalah 4. Agar 4X pangkat 3-nya bisa habis dikurang, kita akan mengalihkan bentuk 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 dengan 2X. Nah, berarti di sini kita tuliskan 2X. Nah, yang ada di atas ini itu adalah hasil baginya. Nah, 2X dikali 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 itu hasilnya menjadi 4X pangkat 3 ditambah 2X, seperti ini. Nah, kita akan melakukan pengurangan. Di sini 4X pangkat 3-nya habis. Negatif 2X pangkat dikurang 2X pangkat itu hasilnya menjadi negatif 4X kawadrat. Nah, kemudian X dikurang 2X itu hasilnya menjadi negatif X. Nah, di sini negatif 1-nya kita turunkan, seperti ini. Nah, agar di sini 4X pangkat 2, di sini negatif 4X pangkat 2-nya bisa habis, maka kita akan mengalihkan 2X kawadrat ditambah X ditambah 1 dengan negatif 2. Nah, karena kita akan mengalihkan dengan negatif 2, berarti di sini kita tulis dikurang 2. Nah, kita tinggal kalikan negatif 2 dengan 2X kawadrat ditambah X ditambah 1, maka hasilnya menjadi negatif 4X kawadrat dikurang 2X dikurang 2, seperti ini. Kita akan melakukan pengurangan lagi. Nah, kita kurang, negatif 4X kawadrat-nya akan habis, negatif X dikurang negatif 2X itu hasilnya menjadi X. Negatif 1 dikurang negatif 2 itu hasilnya menjadi 1, seperti ini. Maka X ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita sudah tidak bisa membuat habis bentuk dari X pangkat terbesarnya, yaitu X pangkat 1. Karena, kenapa? Karena di sini pembaginya itu X pangkat 2. Itu lebih besar daripada X pangkat 1 untuk pangkatnya. Nah, maka inilah yang kita sebut sebagai sisanya. Sedangkan, ini yang ada di atas ini, itu yang kita sebut dengan hasil pembagiannya. Nah, maka hasil baginya itu adalah 2X dikurang 2, sedangkan sisa dari pembagian polinomialnya itu adalah X ditambah 1. Nah, lalu kita lihat soal yang kedua. Bagaimana derajat dari sisa pembagian pada langkah pertama? Yang perlu kita ketahui adalah, derajat itu merupakan pangkat dari X dengan pangkat terbesar dari polinomial. Nah, di sini kita ditanyakan derajat dari sisa pembagian langkah pertama. Berarti kita perhatikan di sini, sisanya itu adalah X ditambah 1. Nah, di sini hanya ada 1X, yaitu X. Nah, pangkat dari X ini adalah X pangkat 1. Berarti, derajat dari sisa pembagiannya itu adalah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa hubungan dari derajat sisa dengan derajat pembagiannya? Di sini, derajat dari pembagiannya itu adalah 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa derajat dari sisanya itu adalah derajat dari pembagiannya dikurang 1, yaitu berderajat 1 dia. Sehingga, ini adalah jawabannya. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.